Oh ini live, mau make ke YouTube ya? Iya Langsung ya Mana nih? Wah sih, lebih gak ngasih Screaming bagus, lebih bagus Sampai ya Majoret, tiga, dua, satu, maju bersama Tiga, dua, satu Guys, ketemu lagi nih dengan kita berdua Sebenernya gak bosan-bosan ya? Iya, gak bosan-bosan Dengan Dua Batman Oke, kali ini kita kedatangan siapa nih? Tamu spesial nih Tamu spesial, ini para Sultan Yang satu, Sultana Figur Tomat, yang satu Figur Iya, Dekes juga Iya Umbu Sultan Eh, lagi Om Jon ini lagi rame nih Gua perhatian di Instagram ini Banyak yang membahas nih Oh Lagi banyak yang membahas Om Jon nih Dikit-dikit ngasih kasihnya Ui Jon Ui Siapannya yang gak kenal Om Jon Tampol Jon 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 Tampol Ini kenapa namanya Jon Tampol? Menarik sekali ya Sebenernya sih Tamu itu marga saya Oh Nah Ini saya tambahin tuh Ya Tampol Serun juga Jon Tampol Jon Tampol Jon Tampol Iya Dan satu lagi Siapa? Om Alfian ya? Iya Om Alfian Nanti kita bakal ngobrol-ngobrolnya Seputar Dekes Dan tentunya ini nih Yang lagi Ipah Iya Apakah bahasanya Hai Hai Ui Lagi Hai Dan kadang Banyak juga Pecinta Dekes itu Udah mulai melirik Popmart Betul Tuh yang bikin seru Salah satu ini Ini depan kita Iya betul Ini kemarin diracunin Masa major juga banyak Sudah mulai Ke Ini Figur Popmart ini Kemarin contohnya Om Mas Hatid Review Satu Nge-review Satu produknya Popmart Biasanya Biasanya tuh dia Viewernya berapa? 35 ribu paling top ya? Dekes 70 ribu sekarang udah 70 ribu 70 ribu Nah Setelah Review Popmart 150 Sekarang udah 150 150 ribu 150 ribu Akhirnya Akhirnya Dan sekarang Mas Hatid setiap seminggu sekali dia order beli sama kita di live shopping hampir seminggu sekali gue perhatiin pasti beli jadi rutin dua 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 dan akhirnya banyak nah nanti kita ada sesi tanya-tanya dan juga katanya mau unboxing juga sebenarnya dia mau belanja langsung mau belanja tuh dia katanya gue mau tahu nih gudangnya beli dan langsung unboxing sini nanti iya itulah Sultan oke yang pertama nih buat Om Jon nih awal kenal day case atau figurnya satu-satu dong awal sih dulu di tiga tahun yang lalu day case day case sempat vakum nih sebelum tahun 2020 baru mulai lagi tapi rumah itu karena ada stop dulu dah belanja belanjanya karena ada yang harus kerja targetnya oh berarti covid gak berpengaruh gak berpengaruh semuanya bebas gak berpengaruh semuanya bebas tiba-tiba menjatuhkan hati sama popat nih gue perhatiin nah itu satunya itu yang tadi disebutin oh sati oh sati oh sati tapi berarti lo harusnya lo mau sati mas sati thank you mas sati sama om unyu tuh om unyu tuh dia racun juga tuh sering cepetan nganya nih tuh gimana gimana ya dia tangkupin ini bagus 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 kalau gua lah satu bok tapi piket tuh piket piket ketiga tuh baru nyoba satu bok kalau gua nyoba satu bok ini jangan sampein sama mandi kalau sultan kalau dia sultan gua calon sultan amin dah ya calon semua itu calon kan amin amin iya terus kembali ke om alfihan gimana om ceritanya om sebelum popmart itu sebenernya tuh saya koleksinya lebih ke fanco fanco iya fanco kan ya pasti orang-orang tau lah ya fanco itu karena kan fanco kan jaringannya luas kan tapi saya emang dari dulu tuh sukanya figure yang ukurannya tuh gak terlalu besar kan fanco banyak lain ada fanco pop ada fanco yang kecil blind box juga juga ada itu juga sebenernya saya koleksi cuman lebih banyak ke fanco yang blind box karena saya pikir kan emang saya basicnya suka figure yang gak terlalu besar ya jadi kalau mau dibawa foto gampang ditaruhnya nah itu udah berapa tahun akhirnya nemu brand popmart ini nih ceritanya nih kok diliat-liat bagus gitu itu cari-cari internet cari-cari instagram juga ada kan official IG nya juga awalnya tuh saya ngeliatnya tuh demo lainnya demo demo nya animals gitu saya liat kok bagus banget cuman saya cari di online store emang belum ada ya maksudnya emang belum ada yang jual saya pikir mungkin apa-apa belum masuk di Indo gitu cuman emang saya emang wishlist banget pas udah ngeliat pertama tuh kok bagus gitu terus mulai ee cek dari review nya juga di youtube juga kualitasnya emang bagus ya emang dari dari chart nya pun rapi banget nah disitu saya mulai kayaknya kok bagus nih boleh juga nih gitu tapi emang tahun lalu kan emang belum masuk banget ya maksudnya kan kalau sekarang kan udah udah banyak nih kan terus saya liat lagi line apa sih disney princess ya itu kan banyak tuh lagi rame-rame nya cuman terakhir saya liat tuh pas di pameran apa tuh saya lupa deh ada ada anak aja tuh lihat itu buka PO deh kalau gak salah ya masih preorder tuh statusnya tapi emang udah ada ini nya kalau gak salah ya ada brand bom saya pikir iya kayaknya itu deh comic fair itu ya saya pernah liat situ emm ya dah pikir oh belum ada yaudahlah ya nanti tunggu ternyata pas masuk 2020 ini mulai tuh saya juga ada temen yang 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 oh ini POC Mart kayak gini oh kayak gini jadi saya ditolak oh banyak ternyata gak cuma ini aja gitu lalu saya juga ee cek-cek online store mula nih anak manja iya pas saya liat tuh kok brandnya apa ya POC Mart nya dia jalan gitu masuk juga gitu yaudah mulai saat itu ya jadi saya belinya di sini gitu karena emang service nya juga bagus dan banyak varian juga sampai makin ke sini kan saya juga pantangin tuh jadi kayak POC Mart nya keluarin apa nanti toko ini tuh cepet masukinnya gak sampai lama banget itu jadi ya pertama dari kualitas juga dan harganya juga terjangkau menurut saya dan itu udah worth banget sih kalau bagi orang yang mau mulai koleksi figur POC Mart is the best example nah ya nih gue ngutip satu kata dari POC Mart ya lu dengerin lu tadi denger gak ya kenapa gue suka belanja dengan anak manja tapi orangnya apa tapi orangnya apa servicenya 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 bener kan servicenya bagus banget barangnya update nih jadi buat lu nih lu nih lu nih yang masih nyinyir yang masih nyinyir sama anak manja lu dengerin nih omong yang ada di depan bener gak yang nyinyir siapa sih ya gue gak suka kalo kalo ada kalo ada kalo ada yang masih nyinyir dengan anak manja nah masih kurang jelas nih penjelasan 2 omong ini besok kita bawa lagi deh omong teman-teman emang yang suka belanja di anak manja kan gak kadang-kadang gue suka aneh aja sih iya oke udah kok orangnya gak emosi buat terlalu seneng ga ya ya sabar kalau enggak kalau gue langsung ngomong laki-laki main gentle anak gue juga jatuh sabar sabar ngomongin dulu omong nafsu banget nafsu banget nah lanjut lagi nih lanjut lagi apalagi yang itu itu pinggirin ini oke jadi mau mulai dari mana nih nah ini mau nanya ke alfian ya om iya berapa tahun? 3 tahun tadi om main figure main dari awal kalau dari total semenjak apa ya dari 2014 2014an itu ya emang udah lama sih cuman emang figure awal saya yang awal itu sebenernya saya gak tau karena kan gini kalau saya gini orangnya gini saya harus dapetin apa ya figure yang emang mesti saya tekunin gitu saya misalkan kayak saya suka funko awalnya saya funko terus gak mau cari yang lain-lain jadi gak mau belok-belok tapi akhirnya saya berantakan semua saya beli gitu kan jangan lihat figure ini cuman saya pikirnya makin kesini ngapain saya wong-wong untuk figure yang saya gak suka maksudnya saya suka cuman biasa karena itu bosen gitu kan lalu saya memang nemu dari brand lain kan yang pantau itu jadi saya mau sampai saya ketemu brand pokmat ini yaudah saya mau fokus sama pokmat ini karena saya mikirnya balik lagi kualitasnya sih kualitasnya emang bagus banget dan ya pokoknya saya sih lihat dari kualitas dari chartnya semua sebenarnya dan harganya juga terjangkau jadi ya gitu sih dan banyak lainnya juga karena kita variannya tuh banyak banget gak cuman satu di bikin ini tetep terus produce terus kan si pop-mart nah selama mengkoleksi pop-mart nih om penikmatannya dapetnya dimana sih om ini ini kayaknya apalagi kayak om joni katanya baru nih main ini 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 apa nih kaku apa nih nanti om joni ceritain om joni itu deh ini ini kualitasnya itu bener-bener bagus ya bagus ya ini karena lo gak gue undangan disini gak mau apa saya ngomong langsung lalu lunyu juga tuh pas saya kumpulan boxing tuh wow gile nih ekspertasinya dari luar banget dari ukurannya saya kira kecil tuh harus kemana gitu ini ternyata satu tangan aja Pas, ga terlalu kecil, ga terlalu dingin Pas gitu Pas dipajang juga keindahannya itu mantap Dapet ya Kalau Amal Fian? Dari Popmart, yang saya suka di Popmart itu pas open ya Maksud saya ya pastilah orang, ini kan dari box Dek-dekan ada buka itu Kan kalau Popmart ini kan ya Kalau bagian belom tua kan pasti ada kartunya kan Contohnya kartu kayak gini, cuma ini special card Kan ada kartunya tuh Tapi kalau saya sih biasa liatnya tuh Gak dari kartu, karena gini kalau kita buka open Blind box itu kan kalau kita liat kartunya kan Gimana ya, kalau kita buka langsung liat Kita tau Jadi biasanya kalau saya buka, saya ambil Boil bednya Di raba-raba dulu Ya divide dulu isinya apa Baru udah liat, ini kan kalau di box itu kan ada List karakternya Jadi diliat dari situ Kan ada kayak Di plastiknya ada golong-golong gitu kan Ya itu, beberapa ada yang Golong-golong tuh bisa dibip warnanya Ditegang-pegangnya bentuknya mirip itu apa Kalau gak udah pasti, barulah Buka, apakah boleh liat kartunya gitu Tapi kadang, not to mention Saya juga kadang-kadang beli Ya namanya kita buka ya, karena saya biasanya buka dari bawah Oh dari sini Oh gitu ya Nah saya pikir kan atasnya kan Popatnya kan boxnya bagus Maksudnya gampang banget dibuka Maksudnya gini loh, gampang dibuka itu dalam arti Kalau misalkan orang yang buka boxnya Dirobek ya Lantakan Kalau popat ini main robek gitu aja Udah langsung terbuka gitu loh Emang udah teratur Dia ada kayak semacam selotip gitu dalam Jadi kalau misalkan dirobek Dia rapi gitu loh Cuma saya terlalu sayang Karena boxnya bagus Jadi saya tetap aja robek dari bawah Pake cutter gitu Nah iya, ntar pakai cutter Woke tangan saya robek dari bawah Tapi ya kadang-kadang Kalau kita buka itu kan Kartunya kan kadang suka keliatan kan Oh iya Nah itu kan suka keliatan namanya gitu Cuka keliatan namanya Jadi pas Saya buka Ah namanya ini ya Namanya mata kita udah liat Oh ya dapet sih Ambil gini om Oh gitu Mungkin beda boleh nih Kartunya itu Bikin di dalam plastik juga Jadi gak keliatan juga Betul Harusnya sih gitu Iya Engga catet Engga catet Itu sih yang Apa sih yang Serunya ya Serunya Marang kayak om siapa Om Ahwi Om Ahwi Betul Kalau unboxing bikin kita gregetan Iya dari Iya bang Dari Iya sama awara Iya dari bawah kita Geregetan ya Kalau dia pertama kali tuh Unboxing lewat atas Atas Kemarin tuh dia Unboxing lewat atas Ya disini Iya 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 Ini kan tinggal tarik Cuman enak sih Kalau dari bawah kan Kita kan gini Kalau saya kan Apa ya Kalau box ini Saya suka gak buang Simpen Simpen ya Saya suka simpen gitu kan Cuman kalau dari bawah ya Mesti diselotip kan Kalau kita robek kan Kebuka-buka kan Kalau di atas kan kita bisa Ini kan boxnya soalnya bagus Bisa dilipet Lipet gitu Ada jepitan gitu Kayak jepitan gitu kan Jadi bisa disusun Ya bisa jadi tajangan gitu Tapi kalau saya sih biasa dirobek Ya saya letip lagi Saya susun gitu Engkat tangan Saya tarot tas gitu Cuman ya gitu Cuman box doang saya pikirkan Tapi lebih itu Sentasinya Lebih figurnya Apalagi kalau dapet figure yang Kita mau Masuk wishlist Itu udah happy banget Udah happy banget Bawa robek foilnya tuh Kayaknya lega aja gitu Nah Kalau buat Om Joni nih Om Persamaan koleksi figure sama DKS gimana Om? Gak jauh beda ya Gak jauh beda ya Gak jauh beda ya Apalagi kalau Mungkin kalau di DKS kan Kalau ini kan box Kalau dia card Jangan sampai rusak gitu kan Biasanya tuh Kadang-kadang gue mikir Lu card doang kan Iya Iya Nah iya Yang gue liat juga tuh Di Om Jon Eh lebih banyak custom Betul dong Lumini kan gue nih pas Saya liat lab Lab Dari AW tuh Kayak liat tuh Ada yang custom Si Om Hatir tuh Yaudah saya DM kan Om gak tem Bisa gak Oh bisa Yaudah Bodong Om Beser gak Beser-beser Bagus banget Terus ada sampe sekarang Terus ada sampe sekarang Gitu ya Masih buatnya itu Kita lagi Mau ide apa nih Ada ini Mereka tuh Bikin Mereka tuh Bersang banget Ide dari kita Mereka Bikin Berarti Berarti itu yang di Instagram Ide Om Jon Jadi saya Wah Kayaknya Kalau dari deket Dari kamer Ada si Dur Si Opet Nah itu Dari Mayoret Indonesia tuh Dari Bisa Oh repos 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 Ya Si asal Kan di post Itu Ngajoret Tapi Emang sih Jadi sekarang custom decknya tuh emang lagi booming banget sih Iya booming Emang lagi seru gitu kan Jadi sekarang muncul nih customizer-customizer Kalau bisa dibilang dadakan sih enggak juga sih Karena memang juga punya kualitas dan punya kelebihan masing-masing Contohnya yang masih kecil aja tuh Kalau tuh omong-ongong kecilin Medan Ya, Fan Sebelumnya saya, mohon maaf, enggak tau kadang-kadang dia Saya saltem karyanya, saya pesen, udah saya pesen tuh Tapi tiba-tiba melihat itu, saya belum tau kadang dia memang gak berhubungnya Sebelumnya saya benar-benar enggak tau Kamu nge-beet ya kemarin ya? Nge-beet? Nah, tapi sebelum nge-beet, saya ada suruh dia bikin karya Dia sempat cerita empat ya omong? Nah iya Empat kan? Ya, bikin dan lagi kaking sumin ini udah gembur Oh iya betul Ya, kita dari kemarin ngomongnya kalau mau bantu orang ya itulah Kasih pancingnya jangan Kumpannya Memang saya gak tau Iya, gak tau Enggak nge-beet Enggak nge-beet Enggak nge-beet Ini orang masih pikir Wah Udah gitu keterbatasan juga Tapi emang maksudnya Om-om itu, dia custom, memang dia gak tau latar belakangnya Ya, kalau kadang nge-bang Lata terbelakangnya Gak tau dia custom, dia suka sama kualitasnya ya kan? Ya, betul Emang bagus emang bagus bukan itu posting tuh ya baru tahu baru tahu itu sedih memperkenalkan 2 tahun yang lalu kita sempet apa kecetan juga sih sama keluarganya keluarganya dua tahun yang lalu saya aku fotonya gue nggak kuat gue nggak kuat gue nangis gue kata-kata dia nangis nah di pop-mart tuh ada Aiden ngomong-ngomong nih udah ngebahasnya kemarin kan beli satu langsung dapet jadi Om Jonny tuh baru pertama beli Om nih Minion yang kita itu ya bawa ke shopping sebelumnya bukan di live shopping yang di live shopping kan Om Awe yang beli Oh iya iya Om Awe dia beli satu box itu si anak-anak muda di kestop saya lihat tuh si anak-anak muda ya tuan muda itu udah dijual ke Om Awe yang kemarin dia uang cerita yang dikotok nah langsung beli satu box nih Om Jonny katanya dapet Aiden iya nah ini nih buktinya nih tapi mungkin bingung ya orang-orang iya bisa diceritain nih tapi om tau nggak ketika nggak tahu sama sekali Agok Sin tuh katanya dua artinya dua gitu ada figura juga ya ada figurnya tapi figurnya figurnya Aiden juga enggak bukan-bukan Oh di selipin ternyata ini kan kalau sesuai figurnya tapi kan kalau di seri yang yang lain kan sama kan langsung iya langsung ada langsung akhir-akhir ini kan ada juga yang ngeluarin seri gitu yang ini edisinya itu berupa kartu jadi ada yang mostly sih kebanyakan langsung dapet cuman untuknya ini emang iya yang Minion ini emang beda kayak beda sendiri sih jadi itu Om Jonny tuh beli satu box pas di box misalnya box ini nih dia buka ternyata ada 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 dua kartu ada dua kartu bingung dong di belah nih tapi takutnya bukan di tukarkan ke Hidennya di tukarkan ke Hidennya karakternya tapi nggak semua seri ya kayak gini ya udah nggak semua seri kalau yang seri langsung baru yang selesai kalau yang anak maja jual tuh baru ini sama Dimo Dimo Fairytale itu dia kalau misalkan teman-teman dapat Hiden Edition itu dia berupa kartu-kartu gini ya ya karena itu harus di tukarkan iya nanti tukar aja sama dibantu sama anak-anak aja nanti dia bakal ada yang proses lah iya proses ke Pogmart nanti karena aja itu free of charge ya harusnya sih itu nggak nggak kenal iya karena kan emang itu kan kita beli figur gitu nanti dia bakal bantu dikirimin karena saya mikir gini kalau misalkan pakai kartu pasti udah pernah lihat orang dapet yang Hidennya Dimo Fairytale itu kenal pakai kartu karena figurnya gede boxnya kayak nggak muat gitu jadi ada yang pernah dikirimin sama Pogmart dia boxnya mirip kayak gini misalkan kayak gini dia mirip cuman ukurannya lebih gede jadi ya ukurannya tuh kayak boxnya Vivi Cat gitu kan yang satu nah itu dia dalamnya baru dapet kartunya lagi sama cuma akan dapet satu dua kali gitu dan figurnya sesuai sama Hidennya ini tuh jadi emangnya nih kok satu plus dapet dua figu kan jadi dua belas jadi dua belas jadi tiga belas jadi tiga belas iya ini bener-bener ini nih kalau ini hoki karena biasanya kalau seri-seri kayak ini contohnya kan putih horoscope atau kayak yang lain-lainnya gitu ya selain Dimo Fairytale atau Minions itu biasanya kan dapet kita beli satu boxnya isi dua belas dua belas itu biasanya kita kalau memang yang dapet hoki dapet Miden Edition yaitu nanti ke-replace misalkan yang ini nih dapet yang ini misalkan salah satu nih yang ini dan nanti salah satu yang dari sebelasnya ini eh eh bisa hilang gitu karena kegantikan sama Miden Edition tapi kalau untuk seri Minions ini kan unik nih sama juga efek tel nanti temen-temen dapetnya berupa kartu tapi kan figurnya beda kartunya jangan hilang disimpan gitu ada kodenya nanti nanti bisa di tukerin jadi temen-temen dapetnya ya 13 langsung full full enggak perlu nyari satunya lagi gitu loh jadi emang mungkin apa ya trik apa ya ide barunya pop-up kayak gini ya gitu tapi ya challenge yang sini seru banget ya di balik muli itu kan belum digosok belum digosok senang Om tapi pas Om dapet ini tau nih langsung dapet wah Hayden nih kayak jadi kan kita kan ada kayak group gitu kan untuk sharing untuk nanya-nanya untuk trading juga bisa gitu nah si Om Joni ini beli nih beli satu full box Minion gitu udah ada tadi on boxing nanya lah masalah hidden edition ya misalnya sih baca hidden ya maksudnya gini loh kalau ada yang tanya saya tahu saya biasanya bantu jawab lah bukannya kita lagi ngomong-ngomong hidden edition dan kemudian dia bilang kalau dapet kartu itu apa ya ya saya jelasin tombolnya kayak di Mo Venetail gitu lah hiddennya tuh bisa berupa kartu lalu difotoin lah sama sih Om Joni saya kaget baru di omongin loh ternyata dapet kartunya dapet ya masing dulu sebenernya kalau gue udah nanya tapi udah dapet kan Om maksudnya sebelum dia udah dapet jadi ditanya di group ditanya di group lagi bahas-bahas kalau nggak nanya nih bisa digosok digajikan jadi bocer makanya bocer pulsa bocer pulsa betul itu grupnya dimana Om? guys buka? di whatsapp itu iya 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 dan om Alvian dapet juga untuk seri yang lainnya Saya untuk seri minan sih emang belum ada, cuman kebetulan saya ada hidden dari seri lain. Karena emang saya juga kalo liat figur, saya prinsip begini, saya kalo beli figur kan ada orang yang beli full set, ada orang yang beli satuan. Kalau saya tuh karena suka beli yang satu, satu-satu lama-lama jadi banyak, sama aja beli satu dus. Cuman kadang-kadang kalo saya tuh suka belinya tuh, saya sukanya yang cuman namanya blind box ya. Blind box kan kalo misalnya kita beli, ya dapet apa yaudah gitu kan. Saya ga pernah permasalah, oh ya deh kenapa dapet ini ya namanya blind box gitu kan. Jadi ya gitu kalo misalnya saya ada mau lagi nih dapet yang ini, saya beli tuh sampe dapet. Walaupun yang dibuka, isinya sama. Nah tapi serunya popmark biasanya bisa di butter gitu ya? Iya kadang trade sama temen gitu kan, atau dijibatkan ke orang lain juga bisa gitu ya. Saya boleh, saya terima. Terima, terima dong. Jibatkan ke orang lain juga bisa gitu ya. Nah tapi serunya sih kadang-kadang gitu ya. Ya blind box ya serunya ya kayak gitu. Cuman ya tetep sih banyak lagi kalo kita beli blind box, apalagi kayak popmark gini kan. Ya pasti semua orang selalu ngapetnya hidden ya. Oh betul ya. Sebangkan kalo hidden popmark ini kan susah banget. Cuman 1x144 kan. Jadi ya kalo emang ga dapet, disimpen. Kalo emang mau trade ya terserah. Ya itu kan punya temen-temen kalo emang belum dapet, ya terserah gitu kan. Tapi ya menurut saya sih kalo emang ga dapet hidden nih, disimpen. Kapan lagi kan dapet hidden yang special. Iya. Kayak di, kan beli sama, misalnya beli sama kayak iklan di TV aja. Bagal, coba lagi. Bagal, coba lagi. Anda kurang beruntung. Itu bosok. Nah, iya mau nanya. Ini tadi kan kita sempat kamerain. Jangan dibalik. Itu saya ga ngerti dong. Gak, gak. Gak, gak. Jadi gini. Ini yang dibosok ini ya? Yang ini atau yang? Ada yang di sebelah kanan. Oh ini nih. Ada ngeridem lah. Iya. Iya. Kayak voucher pulsa lah. Oh. Itu kok yang warna silvernya ya? Ini kan bener gosok. Bener. Tadi bilang, takutnya ngeridem. Kalau dikasih lihat orang, nomornya orang ngeridem. Dia yang dapet. Kalau tadi om Jun dah panik. Iya. Pak om Yubi nih. Baru banget. Yubi di sini. Kalo di sini udah. Nah. Sultan. Nah. Nah. Sekarang nih. Sesi ini nih om Geyong. Tadi udah dibeli. Dimo yang terbaru nih ya. Yang kemarin baru sampai. Nah om Jun beli ini. Dua sama itu. Wah. Jangan dapet didengar. Ngeri. Bentar bentar. Rokunya masih agak lama kan? 30 menit. Pas nih. Ada katernya ga? Nih. Wah. Kater kater kater. Kater kater. Kayaknya harapnya disitu ada ga hidden ya? Ya. Saya juga. Ya saya doain amin. Biar om Jun itu merasakanlah. Sensasi dapat hiddennya. Kemudian kan udah terasakan. Cuman kayak kurang ilmiah. Karena kan ini kan berupa kartu. Betul. Kalo udah dapet. Kalau figuran. Wih. Saya juga ikut di dekat. Nah ya itu. Pas dibuka tuh feelingnya tuh gimana ya? Beda ya. Pokoknya hidden yang pogmart tuh unik. Pokoknya tuh dia. Temen-temen kalo misalkan. Perhatiin nih. Pogmart lainnya tuh apa. Dia paling unik sendiri biasanya. Kalo ga figure yang paling gede. Yang paling detail. Atau yang paling bagus. Pasti itu hidden emang pogmart tuh sengaja. Ini dilihat-lihat untuk lama-lama. Kalau mau melakukan transaksi. Boleh sini. Itu seri lagu bu. Itu seri ya. Lagu bu. Monsters Carnival. Yang Halloween. Lagu. Lagu bu. Masih. Tangannya gini ya. Tangan orang malis ini. Tampor loh kalo ini. John tampor. Kalo ini kan tampor. Dalilio. Bagus kan catnya. Gold. Nah pokoknya gitu. Bagus di biar pokoknya. Unik. Bisa dibuka. Oke om. Silahkan om. Dibuka om. Dengan cara omnya. Om Sam aja. Om Jon aja dong. Om Jon. Om Alpian om Jon. Lu yang buka. Engga. Engga. Buka ini dulu. Buat anaknya gitu. Kalau buka anak saya ini om. Gue jadi tik-tikan ya. Orang muka menyukuh ini. Bukan punya ini ya. Kita berasa gitu. Kita berasa gitu. Tadar-tadar pelukang gimana? Tadul. Saya ngasih tau itu bisa. Ini gue tadi. Ini gue tadi. Nanti ada angkuk sini pun. Frozen. Yang begini. Sudah di masuk. Hehehe. Jangan duduk-duduk dulu lah. Lu masih lama pulangnya. Wah. Lu diam-diam sih tuh. Sudah diam-diam. Gue ngerasa takut juga. Aku anak terasa. Aku teleponasi dulu. Hehehe. 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 Oke. Soalnya yang peracunan anak saya om. Oh. Peracunan apa nih? Cuman alhamdulillah. Lu alhamdulillah. Kalau balik ke sekolah. Kalau balik ke sekolah. Jadi gak bisa lagi. Alhamdulillahnya banyak. Alhamdulillah anaknya satu. Oh kalau dua. Minta terus-minta terus. Hehehe. Ah gue. Jadi gue yang. Jadi gue yang haus. Jadi gue yang haus. Jadi gue yang haus. Jadi gue yang haus. Ini saya dimualkan. Ini cuma di anak ada yang dua. Jadi kini. Demo Christmas ini kan sebenarnya. Keluarinya kan Desember tahun lalu kan. Cuman. Demo Christmas ini saya lihat di anak ada yang dua. Maka saya kagak-kagin. Terus anak kemaja masuknya. Wah. Keren banget. Bisa masukin Demo Christmas. Karena ini. Katu temen saya yang. Dari China pun. D bilang di sana. karena ini juga agak susah barangnya karena emang unik ini karena biasanya habis di bulan Desember tuh langsung habis karena orang japan ini kan seasonal karena udah mau deket-deket makanya ini keren bisa membuatnya banyak kemarin juga seperti ini projek oke om silahkan om Jun anak manja kalau gak kuat kita dibantuin boleh dibantuin kalau kita silahkan oh bebas mas Ustan bebas sama dari atas sama dari bawah ambil figur dulu apa lihat kartunya dulu nih jangan jangan ambil figurnya saya yang lihat kartunya oh saya udah tau itu kayaknya sih ini yang paling depan nih soalnya ada aksesorisnya oh iya dengar gara-gara ininya sih ada aksesorisnya gara-gara ininya sih ada aksesorisnya sama Vian jalan lagi dong silahkan aku bantu ini lama ya ini nih kalau ini enaknya sebenernya enak buka dari atas tinggal nge-robet ini aja jadi tinggal gua nginginnya aja gitu biasa orang nih orang tariknya ini pasti iya betul ada triknya sama lu mana aja bisa awal dong kita tersebut ada topinya topi semua kan topi semua ini warnanya ada warnanya ini ada krem-krem ini krem-krem wah buka aja langsung ya buka kok jadi lu yang oh ini dapetnya yang kayak gif-gif ini om Adi biasanya tau ini iya bener iya 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 ini ini kan mimo ini kalau seri ini ada seri apa cover yang bukan mimo iya sih perusahaan om Adian udah berapa lama ini ikut apa proses surat udah tau iya iya om silahkan om yang lain saya suka liatin saya suka apalin namanya gua nanti ini iya ini kan masih banyak om ya silahkan om biar anak gua marah-marah ini jadi kekitar pengen buka buka sama lo buka aja dia jadi gini balik iya jadi karena emang harusnya emang ini lebih enak ini ini bagian yang kartunya karena saya juga penasaran oh ini yang ini udah ketawa itu itu elf apa ini 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 snow town snow town gua di kita tapi ngasih ini yang luk angkok sama itunya nggak apa-apa soalnya ini pake itu buruknya santai nata nya juga pake kan jangan nata udah disini iya, buat persiapan nata toko kalo saya nggak nata kan nih, gue buka hmm, bagus yang besar lu tau kan, gue orang yang kadang-kadang bawa ke peruntungan, kadang-kadang kadang-kadang iya, iya lebih sering siang itu kartunya iya, iya iya, iya, iya siangnya kenapa ini nggak tarda christmas ini serinya jadi, kalo ini seri christmas kayaknya lebih mudah ya karena sesuarinya ada di luar iya, betul ada juga iya kan iya kan tadi seri christmas iya, iya kaget-kaget aja pikir di dalamnya waduh ini buka lagi ini kita dapet ide ini oh, ini masih lama kan? masih nanti nambah nambah lagi ya nanti nanti sejam wah ini yang saya suka nih serius o? ini saya ngincar, cuma saya belum dapet ini saya lu buka ya ini kayaknya sih gif el ada gif el ada gif el kalau salah kalau salah itu yang diincar masukin lagi tindak bentar tenang kan masih tanyakan stoknya kan? ngumbung disini o? ini bagus, karena ini unik karena bimungnya merem beda sendiri ngantuk mulu itu kayak disini ada tati lusa karajo iya, malas-malesan tati lusa karajo itu bahasa medan biasanya ga mute itu, poki iya biasanya, pokoknya luar biasa nih gue, kok ngeri-geri di sana dong, di-dmi biar kedengeran oh iya, s**t tadi gini nih tuh, gue tau jalan liat wah ini dia batang batu kayaknya ada seboris ada seboris ini magic unik oh iya ini private snow hafal ya hafal tapi topinya warna merah topinya merah hafal hafal kok unik itu ada dua ya ada pacu stop mana om itunya itu salah satu kartu favorit dari line ini yang ini ini sama yang sama yang biru sama yang santa santa itu orang-orang ini juga buat bisa ada kado itu ya om kado christmas kan ada ditayangin hafal apa nih apa nih apa nih gimana ya naruto ada gak tuh katanya seri naruto untuk seri narutonya belum lagi itu diincer juga tuh naruto tapi ada ya maka masuk maka masuk maka masuk bojolan gue mau langsung 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 lagi langsung lagi langsung lagi tenang masih banyak ntar di depan masih banyak kita ambil langsung langsung siapa nih ya miskin tempat ada edut dia ini kayaknya tamu dia hill ini ketinggalan di rumah kayak gitu ada 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 membayang rusa yang nyalakan small town fox enggak �isa di du shares modern ada silver-silvernya sih oh ya udah berarti sweet tea sweet tea oh bukan oh iya kok ga tau lah ke masyarakat oh bener ternyata nah ini aku dapet yang baru menjadilah oh kira yang baru iya baru ini akan ada ini akan ada masalahnya banyak banget ini suaranya disini oh kenapa ini banyak banget nah ini nih ini nah ini mah bagus semua ini bagus semua 3 sepanteng ini aku suka semua oh ini 3 kalau bisa unboxing poplar kalau bisa teman-teman diliat-liat dulu ya takot aksesorisnya ada yang kebuang beter contanya kemarin tuh om awi ada yang kebuang? ga kebuang dia beli tapi udah kebukaan gini ternyata ada jatuh tangannya ga ada sebelah ya? tangannya ga ada sebelah oh teman saya juga ada tuh beli labubung terus ada aksesorisnya daun dia ga daun ternyata 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 nah itu dia ternyata 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 nah itu ga ada seperti ini ga ada nah hidratnya ini salah satu favorit juga sih kalau saya ini semua koko ya kalau gue yang makan ya gue yang meal ya karena itu kue kue iya ini gingerbread oh iya iya oh iya 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 tebak tebak biomarknya abadi gua bebas oh ini ini warnanya hijau hijau butuh loh ini adalah pohon natal christmas ring belajar loh hijau hijau satu lagi nih biasanya yang terakhir nih 11 ya yang kurang oh yang kurang saya tahu ini beban banget gue harus dapet ident tapi gapapa om kalau misalkan gak dapet ident pun ini bagus kalau emang yang gak dapet ident pun ini bagus nah pasti ada ini nya kan nah ini bagus ini orang orang suka ini karena warnanya bagus renyah banget soalnya ini gua rasa bagus tapi ini mah bagus kan ini bagus yang ini itu kepalanya ada glitternya bener-bener slow country iya nah jadi ini mah ini juga dasar seluruhnya ini ini iya 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 tapi ada juga beberapa karakter karakter yang gak bisa di copot ini ini tapi enaknya kalau bisa di copot kan jadi puter-puter kepalanya iya kiri kanan iya 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 lma iya iya kristalll kristall ini yang seri frozen ya guys di box pertama ada reka ya gak tau mawi nikmatnya disini nih cuman ini ya dihub juga ini bentar wah ini gak usah diajain kayaknya ini alfa juga deh bukan anai sama kristof ya oh iya anak gue minta kristof kalau gak ya usah iya ini aman ini bisa di popot juga nih kepalanya nah oh gue waktu ini dapetiti ya akhirnya tukeran ya emang ini ya iya eh bukan ding satu lagi ya nah ini apa ini permen hehehe bukannya hehehe hehehe bukannya hiding iya 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 opal opal ada di opal hehehe tanam tancah hidungnya ada timun puto kok ada timun kita pengen ganti tuh hidungnya warnanya gak ini merah hehehe silahkan dong lagi iya 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 jawa 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 yang mau sambut tidak tahu Elsa dan Kristoff Idol juga Elsa soalnya jadi Elsa sama Kristoff doang berarti kan? Kristoff nah itu pasti Elsa itu iya oh iya bener-bener wah yang mana nih? kok keras-keras gitu ya wah itu berarti matu itu Elsa yang di depan gambaran pertama itu jadi pilihannya antara Elsa yang ini atau hidden oh mungkin kalau anak gua main buka aja kakinya kakinya gak pakai sepatu dia oh kalau yang hidden gak pakai sepatu kalau pakai sepatu ada tetakannya kan? ada tetakannya juga? ini yang baju biru oh biru tapi ini yang emang baju formalnya iya bagus ini itu dia punya? itu dia punya? iya om Hadi punya? bagus sih masih untuk run sama saya nah ini oke ini kayak ini kayak kayak anak gua dong tapi 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 tadi tuh tadi tuh itu ngobrol-ngobrol kita terus unboxing bareng juga sama om Alvin dan om Joni seru gak? seru banget tegangnya udah hilang kan? sampai kemarin juga yang sama om Awi om Awi bilang ini gua nih selama gua koleksi baru disini buka dari sini dia ngomong biasanya dari bawahnya karena dia sayang juga sih sama box sama boxnya dia sama boxnya dia ya sama tapi kayak manfian boxnya juga bagus dia bilang jadi kalau dia rusak gini sayang ini kan kalau dari bawah tuh dia bisa campel lagi pajang lagi jadi tetap bagus yang penting figurnya lah ya betul nah kalau di rumah yang emang punya showcase sendiri kalau saya sih apa ya kalau saya gak dipajang tapi beberapa emang saya taruh kadang deket TV kadang deket di kamar kan ada kayak semacam saya juga pajang cuma biasanya tuh mut-mutan kalau misalkan lagi pengen pajang yang ini saya pajang ini bosan terganti yang ditaruh lagi terus saya ganti lagi cuman kalau saya taruhnya sih ini bentuk saya taruh di boxnya makanya saya gak buang ini jadi kadang saya taruh di dalam ini lagi saya taruh aja taruh tas atau piggyback gitu kan atau taruh di kardus gitu jadi biar gak apa ya gak lecet aja gitu kalau om Johnny di rumah ada showcase sendiri atau emang ada ruangan khusus emang ada ini emang dia saya saya lagi bikin lemari lemari gacau awalnya awalnya nah saya lihat ini kok lucu bagus itu udah intik kok ya unisik juga kan bagus untuk cowok masuk pas ya iya makanya saya kalik banget udah banyak kosong itu seru dong ya nah tangkapan keluarga gimana nih om tangkapan keluarga istri man istri kan degong aja yang penting bulanan lancar kalau bisa stop ngerayang ya kalau berarti support aja enak ya gimana kalau kalau masih awalnya ya nyokap agak complain karena saya beli figur saya tapi makin disini saya tunjukin ke dia misalnya ini yang saya beli bukan sembarang figur itu limited tapi ya pada akhirnya mama lihat figur-figur yang saya punya dia bilang oh iya figurnya bagus yaudah dia jago baik-baik sampai dia kemarin gak lama tuh ada beli juga kan ya ini bagus ya coba ya yaudah nih order yaudah jadi gitu jadi meskipun saya jarang banyak cuman kadang mama kan suka masuk ke kamar lihat figurnya bagus ya disimpen dulunya masuk ke complain kalau dulu figur mulu gitu cuman makin disini dilihat figurnya bagus sepatnya kayak gini-gini pokok kan saya tunjukin ini bagus deh main ini bagus ya bagus ya udah disempen di mana-mana ini udah lah ya seneng lah bisa dapet support juga meskipun ya pasti kesempatan pribadi aja tuh caranya lu harus bisa ngeyakin istri lu kalau mau jadi kolektor kalau mau jadi kolektor tuh om packingnya dia bilang wah one box dua box iyaa kemarin kan dia unboxing ini kan iyaa dia kemarin kemarin dia juga ya memang kemarin om awi juga cerita wah gua dulu awal-awal band ini gak direstuin lah sama istri akhirnya ngerep-ngerepnya ternyata dia sambil buat foto-foto juga kan itu foto-foto ngaruh nyokap juga bilang emang apa sih maksudnya tujuan mengkoleksikan gue foto-foto tunjukin lah Instagram terus apalagi kan dia tau kan karena suka di repose sama pokmat sama penamaja dan lain-lain repose ini lumayan lah biar dia dapet inilah power tingkat gitu akhirnya gak paham bagus nah mungkin mungkin dia liat dari situ oh ya udahlah emang hobinya saya kayak gini yaudah dia bilang yaudah dia juga udah bagus IG-nya apa tuh IG-nya iya di IG-nya apa IG-nya Alfian Alfian tapi unik eh iya karena kan Alfian kan ya pasaran ngomongnya banyak Alfian nya jadi unik jadi A-A-L-F-V-I-A-A-N jadi tetapnya dibaca Alfian cuma tulisan aja bahaya ketik A-L-F-I-A-L-F-I-A-N ini Victor 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 iya India Alfa-Alfa November yes A-nya dua ya iya jadi sama aja sama November Om Jon Tampol Om Jon Tampol Om Jon Tampol mah kayaknya orang udah tau tapi bener-bener Om Alfian fotonya keren-keren ini fotonya pake apa om apa emang ada di orang khusus monitor pake laptop laptop saya emang kalo foto sebenernya gini loh kalo saya foto ya share gitu aku karena saya gini saya orangnya agak males keluar pertama karena faktis faktor juga juga saya kalo misalnya keluar untuk harus foto kalo kalo saya sendiri sih males gitu loh maksudnya gak ada temennya kecuali temennya yang mau ajak keluar nih kemana oke saya ayo aja cuman kadang kalo misalnya lagi gak sempet atau emangnya males keluar gitu saya pake apa ada aja gitu loh jadi so far sih terakhir saya pakenya layar monitor laptop disesuain aja kameranya semuanya ya yang kita kamera pasti tau lah ya sesuain aja jadi tas-tas lagi banyak harinya gampang saya cuman taruh laptop gini nih cuma model satu figur ini sama laptop udah jadi sama kamera jadinya ya oh ini ya buat dudukannya ya ini buat latakannya ini keyboardnya kan saya taruh gini ini yang layarnya jadi saya sesuain aja gitu makanya itu gantung sih kalo misalnya gue pake tambahan lampu gak so far saya selalu foto siang-siang siang saya lebih suka cahayaan natural oke saya jarang sih jujur saya jarang kalo foto indoor malem-malem gitu saya lebih suka kalo foto siang kan saya lebih suka aja sih natural light kemarin om awi lebih suka malem dia takut diganggu juga itu keren makanya justru saya apa ya kagum sama dia gitu loh saya ngeliat dia foto-foto gitu loh dia ramai bagus gitu kan malem-malem gitu kan pake lampu ini jadi wow ini keren banget gitu loh apalagi hasilnya dia bagus banget gitu loh jadi tinggal bagus banget pokoknya tuh udah gak diadit tuh emang udah bagus gitu loh ya kayak menginspirasi orang-orang juga kan gitu kan jadi saya tuh ada kepikiran pengen deh nyobain indoor kayak dia gitu loh karena emang bagus banget sih nah om Jun juga kalo mau belajar gampang ada gurunya tuh di samping kalo si belajar langsung langsung outdoor bagi jalan-jalan saya bawa adekes langsung auto iya sama-sama saya juga kayak gitu kalo ada travelling saya sebelumnya sebelumnya ini saya gak jalan-jalan itu mas covid ini lebih banyak dirumah lah nah iya karena saya kerja aja sampai keluar dari kiput saya bawa saya bawa kayak gudebek kecil saya bawa gitu loh pagi buat kerjaan gitu loh jadi kalo lagi ada free time ya colong-colong waktu aja gitu foto gitu sama tuh serunya kayak gitu kan serunya kayak gitu ini colong-colong waktu loh lu jangan nyolong-nyolong barang anda bisa kalau ini kan tadi sama alfian buat foto colong-colong waktu tapi kalau ini nyolong-nyolong barang nih tangkep nanti di tangkep tangkep sama KPK ya ini ngomong-ngomong kita kan hari ini kita podcast minta tanda tangannya sama om ini om ini om sultan biasanya ini habis tanda tangan saya dapet pedit oh tenang om ini om nanti bisa dibawa pulang semuanya ini om bayar ini om bayar nanti om juga lagi jadi dapet pedit lagi dimananya om ini yang diundang disini bukan orang-orang sembarang dong betul om kalau om kenal-kenal ini wish aduh om ferro aduh om kemas salep gedang saya deh nanti iya dong kalau gamut boleh dibawa kok oh maaf kan bebas mana ya ini 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 fotografer mana nih gak dipoto om awi kemarin yang lupa ya om awi lupa om awi kan dekat sini ayo ternyata tanda tangan iya oh tanda tangan belum gak di sini lagi di sini lagi gak lupa terima kasih terima kasih tanda tangan kita yang lihat hari di sini kaget tangan gak iya kita siapa om ini orang-orang yang spesial tapi kemarin itu orang-orang sudah dicerigakin orang oh gitu artis utup artis utup itu malu juga ya artis utup artis utup malu itu artis utup aduh gitu iya udah gak terkena loh tercemar udah nah guys itu tadi wah keseruan kita bareng-bareng om sama ada om alfian ada om joni juga joni betul om alfian eh ahlinya komak tadi merem-merem wah canggih sebagai os malu kita cuma diem dengerin gua pura-pura tau aja udah tau gak usah kasih tau udah ketauan ya itu sebelum live dia bilang om alfian nanti jawabin ya saya mah pura-pura gak tau aja oh padahal emang gak tau beneran emang gak tau beneran emang gak tau beneran emang gak tau beneran nah kalo om joni ini sultannya oke dua-duanya dua-duanya ya semuanya keren-keren buktinya kemarin beli sepok langsung dapet ada nih ada nih ini jangan lupa om ditaruh takut itu keren sama ibu ya bu sama ibu sama ibu tapi nanti juga dapet ini lagi sih kalau misalkan dikirin oh dibalikin lagi itu ya bukan tapi kartu beda kartunya kayak kartu yang biasa cuma gambarnya itu oh oh gitu kalo ini kan emang enggak ini nih kartu ini mudah kan om kartu ini fotonya ini 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 suka ngeremin iya 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 oke guys pokoknya itu lah keseruan tadi iya seru banget hari ini seru banget terimakasih kita juga dapet apa ilmu juga ilmu baru terusnya tentang-tentang pokmat kita sebenernya bener-bener tau ya om iya 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 taruh sumber kita waktunya terimakasih dan terimakasih juga buat temen-temen yang sudah menonton di IG juga jangan lupa nanti di youtube juga ya di youtube di youtube udah di youtube langsung dong langsung live langsung live pokoknya kalian mau beli popart disini oh beli popart dimana om anakmanja.com oh anakmanja.com bertumbuh bersama kamu iya biasanya satu nyebutin segitu martabok satu lho iya 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 oke om terima kasih semuanya dan saatnya kita berkolaborasi bukan lagi berkompetisi majoret salam maju bersama terima kasih Majoret 3, 2, 1 Maju bersama